Saudara pengacara Barada Richard Eliezer mendatangi Barat Skrimpori untuk pendampingan rohaniwan. Barada Eliezer siap jani persidangan setelah berkas perkaranya dilimpahkan ke jaksa untuk diteliti. Pengacara memastikan kondisi Eliezer sehat dan stabil meski terus mendapat pendampingan dari psikolog dalam kasus pembunuhan Joshua. Eliezer menjadi tersangka sekaligus penguak fakta yang sudah diputuskan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban. Pengacara berharap status penguak fakta bisa meringankan hukuman Eliezer dalam kasus pembunuhan Joshua. Makap penyidik telah mendatapkan saudari PC sebagai tersangka. Ayah Brigadir Joshua Sampoel Huta Barat tidak menyangka istri Irjen Verdi Sampo Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Sebab istri Verdi Sampo begitu baik kepada Joshua dan keluarga. Semula sang ayah hanya meyakini Putri Chandrawati ada di rumah dinas Duretiga. Kami hanya menjuga-juga tak mungkin Ibu Perdi Sampo tidak ada di TKP oleh karena itu. Kami dari kemarin sudah bersarap agar Ibu Perdi Sampo bersedia dimintai keterangan. Sementara dengan penambahan tersangka baru pembunuhan Joshua, Paman Barada Eliezer menyerahkan kepada proses hukum berharap agar kasus ini segera selesai dan terungkap sesuai fakta. Kami keluarga berharap semuanya akan menjadi yang terbaik untuk proses hukum yang sedang berjalan ini dan kami semua berdoa untuk semua kita yang ada saat ini sehingga masalah yang cepat selesai dan tetap mengapresiasi, kami tetap mengapresiasi kepada bapak-bapak yang di Jakarta sana. Kini lima tersangka pembunuhan Joshua telah ditetapkan polisi. Irjen Ferdi Sampo dan sang istri Putri Chandrawati, Barada Eliezer, Bripka Riki Rizal, dan warga sipil Watmaro. Tim Liputan, Kompas TV Sementara itu lembaga perlindungan saksi dan korban LPSK sudah memperkirakan status tersangka kepada istri Irjen Ferdi Sampo karena tidak ada bukti istri Sampo sebagai korban pelecehan. LPSK juga menjelaskan jika Putri Chandrawati mengajukan diri jadi penguak fakta, hal itu akan menimbulkan konflik kepentingan karena ia akan berhadapan dengan kasus yang menjerat suaminya. Sebenarnya kalau kami di LPSK tidak terkejut karena sebenarnya ini sudah kami perkirakan sebelumnya ya. Hanya karena yang persangkutan ini seorang perempuan yang mengaku mengalami kekerasan seksual, tentu kami harus menempatkan yang persangkutan sebagaimana laporannya lebih dulu. Tetapi kalau kemudian terbukti bahwa pelaku utamanya adalah Pak Ferdi Sampo, tentu ada konflik of interest yang disangkutan untuk menjadi jasis kolaborator karena posisinya sebagai istri dari Ferdi Sampo. Kompolnas mengapresiasi Polri menetapkan istri Irjen Ferdi Sampo sebagai tersangka pembunuhan Yosua. Hal yang juga penting adalah sidang etik terhadap Ferdi Sampo. Kompolnas mendesak, Polri memecat Ferdi Sampo. Kacau! Saudara FS ini proses kode etik, sidang kode etik dapat dilaksanakan dengan cepat dan dilakukan secara terbuka, di mana nanti publik akan bisa menyaksikan dan Kompolnas juga akan hadir di sini dalam proses sidang kode etik. Kami berharap dengan adanya proses sidang kode etik tersebut, maka Saudara FS akan segera dijatuhi putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau dipecat dari kepolisian. Terhadap keempat tersangka ini, penyidik insya Allah selesai ini akan menyerahkan berkas perkara empat tersangka tersebut kepada kejaksaan selaku JPU, Jaksa Penuntutung. Pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat terus bergerak maju. Kini berkas Irjen Ferdi Sampo dan tiga tersangka lain sudah sampai di Kejaksaan Apo. Kejaksaan punya waktu selama 14 hari untuk meneliti berkas. Jika berkas sudah lengkap, nantinya keempat tersangka siap disidangkan. Jambidom telah menerima berkas perkara atas nama FS, RK, RR, dan KM. yang melanggar pasar 338, 340, 55, ayat 1 ke 1, OHP, yaitu pasal 56. Dan kesempatan diberikan 14 hari oleh Jaksa Penuntutung atau penyelitian terhadap RK-100. Dan selama proses penyelitian ini, kita melakukan upaya-upaya koordinasi secara efektif dan intensif dengan penyelitian. Tak hanya berhenti pada penetapan Irjen Ferdi Sampo sebagai tersangka, Polri juga menyelidiki puluhan oklom polisi yang diduga berupaya menghalangi pengungkapan kasus pembunuhan Yosua. Ya, penetapan tersangka tampak belum berhenti. Terakhir, istri Ferdi Sampo, Putri Candrawati, menjadi tersangka kelima kasus pembunuhan Yosua. Tim Liputa, Kompas TV Di Baris Krim Polri, kita akan sapa jurnalis Kompas TV, ada Cindy Permade. Selamat petang, Cindy. Bagaimana hasil pertemuan pengacara dan Eliezer pasca berkas kasusnya dilimpahkan kejaksaan, Cindy? Ya, Ibrahim, untuk pertemuan antara kuasa hukum dan barada Richard Eliezer di Baris Krim Polri ini masih berlangsung. Kalian masih belum melihat kuasa hukum keluar dari area gedung Baris Krim. Dan kalau tadi dikonfirmasi bahwa agenda hari ini hanyalah konseling rohani yang akan dijalani oleh barada Richard Eliezer. Untuk akan berlangsung berapa lama, ini nantinya akan tergantung dari pendeta dan juga barada Richard Eliezer ini sendiri. Dan kalau kita hitung dari waktu kedatangan kuasa hukum, sekitar pukul setengah satu, sekarang sudah menjelang setengah lima, artinya kurang lebih sudah tiga jam, konseling rohani ini sudah berlangsung. Dan konseling rohani ini dilakukan setelah sebelumnya, juga barada Richard Eliezer sudah menjalani konseling psikologi. Tadi lewat pesan singkat, kuasa hukum barada Richard Eliezer di Talapesi menyebutkan bahwa ini, konseling psikologi dan juga konseling rohani ini menjadi bagian perlindungan yang diberikan oleh LPSK kepada barada Richard Eliezer. Kalau kita ingat beberapa perlindungan yang diberikan oleh LPSK kepada barada Richard Eliezer, selain konseling, itu adalah penebalan pengamanan, kemudian pemasangan CCTV portable, kontrol dan suplai logistik atau makanan, penjaminan udara bersih di tahanan dan juga pemeriksaan rutin dokter. Sampai kapan kemudian perlindungan ini akan diberikan akan tergantung dari kebutuhan pemohon perlindungan itu sendiri. Artinya tidak menutup kemungkinan bahwa perlindungan ini tidak hanya diberikan ketika penyidikan saja, tapi nanti ketika ada putusan sudah ingkrah maupun juga apabila masih berlanjut hingga ke tahap kasasi. Tadi sebelum kuasa hukum masuk ke dalam gedung baraskrim, sempat meminta dukungan juga kepada publik agar barada Richard Eliezer ini siap, stabil, dan juga sehat untuk menjalani persidangan. Karena ada harapan bahwa status penguak fakta yang sudah diberikan kepada barada Richard Eliezer ini nantinya bisa meringankan di persidangan, kemudian juga akan menyiapkan saksi-saksi yang nantinya bisa meringankan, seperti saksi ahli pidana dan juga saksi ahli psikologi. Kita dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari kuasa hukum barada Richard Eliezer, Roni Talapesi, berikut ini. Tahapannya kan kemarin ada konseling posisokrok, kemudian hari ini adalah konseling rohaniawan. Kita mohon dukungan dari publik sehingga barada EI ini tetap stabil, sehat, siap untuk menjalani persidangan. Kebangunan sebagai jasis kolaboratornya ada di mana? Ya, harapan kami adalah dengan diterimanya permohonan jisi dari barada EI ini bisa meringankan nanti di pengadilannya. Dari kita kan kita akan menyiapkan ahli pidana, ahli psikolog, kemudian berapa saksi yang meringankan kita akan datangkan juga. Tidak hanya berkas dari barada Richard Eliezer, tapi juga tiga tersangka lainnya yaitu adalah Irjen Polveri Sambul, kemudian BRIPKRR dan juga KM juga sudah dilimpahkan kekejaksaan. Nantinya akan dilakukan, akan ditelit terlebih dahulu berkas perkara yang sudah dilimpahkan oleh Polri. Nanti dalam waktu 14 hari, jaksa penelitian yang sudah ditunjuk akan menentukan apakah berkas perkara sudah lengkap apa belum. Apabila belum, nanti akan dikembalikan terlebih dahulu kepada barasim atau kepada tim penyidik untuk dilengkapi. Kemudian apabila sudah lengkap, baik itu dari formil maupun juga material, kemudian bisa segera disidangkan, Ibrahim. Sindi untuk istri Irjen Verdi Sambul, setelah ditetapkan sebagai tersangka, kapan akan ditahan? Memang sejauh ini belum disampaikan oleh Polri secara spesifik karena kondisi kesehatan dari Putri Cendrawati, terakhir yang disampaikan dalam konferensi pers kemarin adalah masih perlu menjalani istirahat total. Ini yang disampaikan Polri berdasarkan surat dari dokter yang diterima, istirahat total selama 7 hari. Memang kalau kita lihat persyaratannya sebenarnya dengan pasal yang sudah disangkakan, yaitu 340, subsidiar 338, untuk dari sisi objektif untuk penahanan sudah lengkap gitu. Lebih dari 5 tahun sehingga sudah bisa dilakukan penahanan. Tapi penyidik memiliki unsur pertimbangan subjektif, sehingga untuk penahanan ini akan masih kita lihat. Nah nanti untuk sambil berjalan, ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka, untuk pelengkapan berkas perkaranya, tentu penyidik juga masih bisa secara paralel melakukan pemeriksaan saksi lain, kemudian juga mencari barang bukti dan lain-lain. Sejauh ini sudah ada beberapa petunjuk maupun juga barang bukti tidak langsung yang dikantongi oleh polisi, seperti misalnya barang bukti elektronik CCTV di Saguling dan juga di dekat TKP, kemudian ada DVR dari posat PAM. Ini yang kemudian menguatkan dugaan bahwa Putri Candrawati terlibat dalam perencanaan. Ini juga senada, yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Komnas HAM, bahwa ada komunikasi antara Irjen Polferi Sambo dan juga Putri Candrawati yang kemudian menentukan ataupun juga berpengaruh kepada pembunuhan terhadap Brigadir Rasuwa Huta Barat. Selain pemberkasan dari Putri Candrawati, yang akan juga jadi fokus dari tim penyidik adalah memeriksa anggota-anggota polisi yang juga diduga melanggar kode etik, Ibrahim. Baik, terima kasih Cindy Permadi untuk laporan Anda langsung dari Bareskrim, Mabespori, Jakarta.